Intro Sejumlah pedagang dan bacalek Nasdem meneriakan Anies Baswedan dan Nasdem akan kalah di Pilpres 2024 Long March itu mereka gaungkan saat melakukan aksi protes bagar bendera imbas duet Anies Caimin di kecematan Cakung, Jakarta Timur pada Senin 4 September 2023 Abdul Roshid Arsyad, salah seorang peserta, langsung mengatakan bahwa ia tak lagi menjadi bacalek Partai Nasdem setelah partainya memilih Ketua Umum BKS Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cowok pres Anies Hal itu dilakukan karena Roshid kecewa dengan keputusan pemimpin Partai Nasdem, yaitu Surya Paloh Ia bersama peserta aksi lain turut membakar atribut Partai Nasdem Aksi mereka diawali dengan Long March atau berjalan dari titik awal Jalan Tipar Cakung hingga ke Pasar Kalimalang Cakung Mereka terlihat membawa banner yang berisikan tulisan aspirasi penolakan keras terhadap keputusan pimpinan Partai Nasdem memilih Muhaimin Iskandar selaku ketum PKB sebagai bacawa pres menampingi Anies Baswedan di pemilu 2024 Sepanjang perjalanan mereka tampak mencopot beberapa atribut bendera Partai Nasdem yang terpasang di beberapa ruko Sesampainya di Pasar Kalimalang Cakung Atribut bendera Partai Nasdem yang mereka bawa kemudian diletakkan di jalanan Berikut juga kaos Partai Nasdem bergambar wajah Anies Baswedan yang sebelumnya mereka kenakan mereka lepas dan diletakkan di jalanan tersebut juga bersama dengan bendera Partai Nasdem itu Kemudian mereka menyiramkan bensin di bendera serta kaos Partai Nasdem lalu membakarnya Sebelumnya Abdul Rashid Arsyad diketahui pernah mendeklarasikan untuk memenangkan Partai Nasdem dan Anies Baswedan di Cakung, Jakarta Timur pada 8 Juli 2023 Ketua Umum Komite Pedagang Pasar atau KPP tersebut terus mengundang ribuan pedagang dan warga Cakung Namun kini ia memilih untuk mundur sebagai pacalek Nasdem karena kecewa atas keputusan yang diambil oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk memasangkan Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar sebagai capres-cawapres di Pilpres mendatang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya